Ya ribuan ulat bulu menyerbu permukiman salah satu desa di Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Tak hanya bertebaran di jalan-jalan, hama ulat bulu tersebut bahkan memasuki perkarangan hingga teras rumah warga. Warga yang tinggal di Desa Cabean, Kelurahan Mangun Sari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah sudah beberapa hari belakangan ini dibuat resah. Hal itu lantaran permukiman mereka diserbu hama ulat bulu yang jumlahnya mencapai ribuan. Hama ulat bulu ini diketahui berasal dari sebuah lahan kosong yang berada di tengah permukiman. Setelah menyantap habis seluruh dedaunan, ulat bulu kemudian menyebar ke jalan-jalan, perkarangan hingga ke dalam rumah warga. Ulat berwarna hitam dengan kepala kuning ini terus mengerogoti tanaman di perkarangan rumah hingga merambat di lantai dan dinding. Langku kenyamanan, ulat juga membuat sebagian warga mengalami gatal-gatal. Meski sebagian warga telah membasminya dengan menyemprotkan cairan pestisida, usaha mereka sia-sia. Di depan rumah terus kok semakin banyak semakin banyak terus waduh ternyata dari sumbernya dari itu dari pohon jarak yang... Sebelah rumah bu ya, kebun itu? Sebelah rumah kebun. Warga berharap ada upaya dari dina setempat yang mengirim bantuan petugas pembasmi hama agar lingkungan permukiman mereka bisa terbebas dari hama ulat bulu. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, INews melaporkan.